Tim Panas Satreskrim Polres Beltim menangkap 4 penimbun bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Awalnya polisi mengintai sebuah gudang milik pria berinisial JO. Petugas menemukan jelikan kosong dan botol yang diduga bekas oli. Diduga BBM tersebut dioplos oleh pelaku menggunakan oli bekas. Polisi menyita 6 drum berisi BBM solar, 16 drum berisi oli bekas, 33 jenikan berisi BBM solar, dan peralatan lainnya. Satreskrim Polres Beltim Timur melakukan serangkaian penyelidikan tentang dugaan adanya penimbunan solar bersubsidi dan juga adanya pengoplosan solar menggunakan oli. Nah disitu kami melakukan serangkaian penyelidikan, kami melakukan pengecekan, dan benar disitu kami dapati adanya oli, kemudian solar, yang setelah kami lakukan pemeriksaan betul dari solar biang bersubsidi. Kemudian kita hamankan beberapa barang bukti tersebut, baik oli, drum berisi solar murni, hasil subsidi, kemudian 4 orang yang kami duga terkait tindak pidana migas tersebut. Masih kami dalam ya, masih kami dalam ya. Yang jelas, bila ada pihak yang terlibat, akan kami tindak lanjutin disini. Para pelaku dibawa ke Mopores Belitung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Mereka akan dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Adhagus melaporkan dari Belitung Timur.